Berlaga di Stadion Nasional Singapura Rabu Malam, pertahanan Timnas Indonesia langsung ditekan Thailand begitu pertandingan dimulai. Gol pertama Thailand dicetak di menit kedua lewat sepakan Canatip Songkrasin, skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Thailand memperlebar jarak dengan melesakkan tiga gol ke gawang Nadeo Arga Winata. Tanpa tambahan gol di sisa laga, Thailand menang telak atas Indonesia dengan skor 4-0. Kekalahan telak ini sempat membuat kaget Menpora Zainuddin Amali saat menggelar nonton barang yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga di Wismaki Menpora, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu Malam. Tak kurang dari 150 orang tanpa serius menonton laga tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menanggapi peluang Indonesia memenangkan Piala AFF 2020, Menpora Zainuddin Amali menyatakan semua pihak harus realistis. Namun ia berharap timnas Indonesia pantang menyerah dan tetap menunjukkan semangat juang pada lag kedua. Kita harus realistis, kita harus realistis. Kita sudah tertinggal 4 gol. Berarti kan kita harus bisa unggul lebih dari itu pada lag kedua tanggal 1 Januari akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak patah semangat, tetap mereka bersemangat. Meski timnas kalah telak di lag pertama final Piala AFF 2020, sejumlah pihak meminta pelatih Sintayong tetap dipertahankan. Menurut Ketua Pagiuban Supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro, kualitas timnas mengalami peningkatan dalam hal taktik, stamina, dan mental selama ditangani pelatih Sintayong. Sintayong sudah bisa melihat apa yang menjadi kelemahan dari timnas kita. Yang pertama adalah stamina tentunya. Untuk mental saya pikir juga sudah diperbaiki oleh Sintayong. Jadi kalau apapun yang hasilnya, saya pikir Sintayong harus dipertahankan. Sementara itu kekalahan telak timnas Indonesia di lag pertama final Piala AFF 2020 membuat situs resmi PSSI deretas oleh hacker. Terpantau di salah satu artikel PSSI saat diklik, yang muncul adalah gambar poster Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Dalam poster tersebut, tampak wajah Iwan Bule yang besar dicoret dan di bawahnya tertulis, sempat terpantau normal, situs PSSI itu kembali diserang hacker dengan tampilan poster yang sama.